Intro Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia atau Harpi Melati menggelar Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-10 yang diikuti sebanyak 26 DPD di Indonesia terdiri dari 400 orang yang berlangsung di Prime Plaza Hotel Sanur Senin 31 Oktober 2022 Rakernas Harpi Melati akan berlangsung selama 4 hari dari 31 Oktober hingga 3 November 2022 dengan berbagai agenda diantaranya Lokakarya, Pembakuan Secara Nasional terhadap 6 Gaya Tata Rias Pengantin khas Bali Seminar Wonderful Indonesia serta Pembahasan Program Kerja Kedepan Ketua Umum DPP Harpi Melati Suyadni Harun mengatakan Organisasi Harpi mempunyai komitmen untuk menggali melestarikan, mengembangkan, dan memasyarakatkan Tata Rias Pengantin daerah yang pakem yang mengikuti aturan atau kaidah turun-temurun Namun tak menutup kemungkinan melakukan inovasi sesuai dengan kebutuhan pasar Suyadni Harun yang didampingi RA Kanas Kosasika selaku Ketua Panitia menegaskan untuk tetap mempertahankan pakem Tata Rias Pengantin yang sudah ada karena itu merupakan warisan budaya Dia melanjutkan di Bali ada 6 gaya atau pakem Tata Rias Pengantin yang dibakukan untuk selanjutnya akan disosialisasikan atau diperkenalkan ke semua daerah 6 pakem itu berasal dari Tata Rias Pengantin Payas Agra Kenungkung, Payas Ningrat Buleleng, Payas Dirga Jemberana, Payas Gorabangli, Payas Abra Giyanyar, Payas Gede Karangasem Kemarin itu 2 hari kita melakukan 6 tata Rias Pengantin Bali dari Buleleng, dari Giyanyar, dari Kelungkung, Bali, Jemberana, dan Karangasem Kelebihannya Rias Bali itu memang ada banyak ya ya selain memang itu cerikas Bali ya juga ada keanggunan di situ ya ada ya keindahan terus memang apa ya memang bedalah mempersonalah begitu bisa saya optimis kalau pengantin Bali ini dimenati oleh masyarakat di seluruh Indonesia makanya kita akan mau sosialisasikan supaya tidak hanya di Bali yang mengenal pengantin Bali di seluruh Indonesia makanya kita tampilkan juga di sini di sini nanti acara galah dinner kita tampilkan besok juga di acara apa Rekernas maupun seminar kita tampilkan terus supaya orang tertarik dan apa ya ikut mau mempelajari lah pengantin Bali dikatakan sampai saat ini sudah ada 136 kabupaten di Indonesia yang membakukan tata Rias Pengantin di daerah masing-masing Rekernas mengusung tema dengan kreativitas dan inovasi tata Rias Pengantin tradisional kita siapkan SDM yang kompeten dan berdaya saing tinggi menuju peran dan kedudukan Harpi melatih sebagai organisasi perias pengantin yang bermartabat dan berdaya guna pembukaan Rekernas diawali dengan galah dinner dan dimeriahkan penampilan tari Nusantara oleh Sanggar Paripurna Bali serta peragaan 10 pasang tatarias Pengantin Bali Agung dan 1 pasang tatarias Pengantin Bali Modifikasi pada kesempatan ini juga diserahkan penghargaan kepada perwakilan 26 DPD